Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya mau buka rem lagi ya jadi ini kendalanya remnya tuh agak nyeplos beda rem juga dalam ya jadi waktu pas jalan kemarin ya jadi remnya nih nyeplos sedikit nyeplos dan kurang pakem ya setelah saya cek di sini ya ini minyak remnya juga sudah berkurang ya ternyata di sini ada kebocoran ya jadi kebocorannya tadi saya cek di depan nggak ada ternyata di bagian belakang iya ini bagian kiri belakang ya udah parah nih ya ini bukan sil ya soalnya ini kairan ya ini minyak rem lagar minyaknya juga jadi udah kurang banyak ya jangan lupa ya untuk teman-teman supir barangkali mau bongkar-bongkar sini jangan lupa roda terbaru diganjel ya jadi baik depan belakang ya ini dan pakai balok atau pakai batu ya nanti waktu pemongkaran biar lebih aman ya jadi nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya kita mulai aja ya langsung buka buat-buat napnya nah kita siapkan dongrak ya sama oven style kunci ya kunci 14 bisa kunci ring atau sok ya tapi kalau ada sok yang itu lebih mudah lebih cepet maksudnya ya nanti kita bukain buat buat napnya sini langsung ya di tongrak aja ini bohutnya udah terlepas semua ya ini ya ini udah saya lepas nih ini udah nyampe basah kayak gini ya minyak remnya ya untuk teman-teman supir nanti waktu buka murisnya ya jangan lupa ke arah belakang ya jadi kalau yang yang sebelah kiri roda kiri itu arahnya ke kanan kalau yang sebelah eh maaf kalau yang sebelah kiri arahnya kanan kalau yang sebelah kanan arahnya ke kiri ya jadi ke intinya ke belakang semua bukanya ini kan saya bukain dulu ya kancing-kancingnya kancing-kancing kok-kok aku kita lepasin semua nanti ya ini kita cuci pakai sabun ya ini nggak usah pakai solar soalnya ini kan bukan sil ya bukan oli jadi ini minyak rem langsung pakai sabun nggak masalah ya setan rem kita cabutin aja semuanya nanti kita ganti karetnya ya ini yang bocor jadi karetnya ya ini udah saya bersih semua ya piringannya rumah pistonnya udah saya amplasin tromnya juga udah saat cuci ya ini pistonnya tinggal pasang karetnya ya jadi untuk karetnya saya pakai ini ya jadi produk dari suku Jatang Asini ya ada lagi 3 berlian harganya satunya berkisah antara 12500an ya ini karet seperti ini dan untuk minyak remnya biasanya saya pakai pusho ya tapi ini kemarin enggak ada saya pakainya Preston juga bagus ya isi yang betul gede ini harganya sekitar Rp70.000an nanti kita pasang karetnya nantinya untuk masang pistolnya ke rumahnya kalau ada pakai tanco ya jadi biar nggak mudah karat tapi kalau nggak ada bisa langsung pakai minyak rem nggak apa-apa ini karat akan saya pasangin dulu ya yang baru ini bekasnya yang bocor yang baru akan saya pasangin terima kasih telah menonton! bakpatnya dipasang ya ini sudah sekarang sudah kita pasang semua nanti kita tinggal pasang di rumah pistonnya jadi saya ulangi lagi ya kalau tidak ada kita ancut kita pakai langsung minyak rengam tidak masalah ya jangan lupa ya jangan lupa ya kalau mau pasang kampas jadi yang ada cuakannya itu posisinya yang di setelah krem ya jangan sampai ke musik ini bakunya pasang terinya pasang tapi nanti pasang jangan dipasang terus sekarang ini kita pasang ya sama ya ini yang racotannya baganya yang ada setelahnya jadi tekan langsung puter ya tekan tekan puternya kita pasang lagi terus ribnya ya jadi tekan langsung puter ini ya ini ini sudah nanti kita tinggal pasang tromelnya langsung setel langsung buang angin ini setelah tromelnya kepasang kita setel dulu ya asroda dipasang terus buang anginnya ya ini depan belakang udah setel ya nanti kita tinggal pasang asroda jadi nanti ya untuk buang anginnya disini ya ini nebelnya ya pakai kunci 10 pakai kunci ring atau panggil kunci shock ya jadi jangan kunci pas kalau pas kadang-kadang ini kan keras nanti malah loncetnya malah slack jadi gunakan kunci ring atau kunci shock gak apa-apa ya kita pasang asrodena dulu asroda kita pasang aja ya jadi nanti ya waktu buang anginnya itu jangan lupa ya mesinnya harus dirubin ya jadi untuk buang angin rem mesin tetap harus dirubin ini ya udah selesai semua ya nanti kita tinggal buang angin ya ini akan saya buangin pakai kunci 10 shock ya soalnya kunci ringnya lagi dipakai ya jadi kita gunakan 10 shock aja jadi nanti ya mesin maaf minyak rem kita penuhin mesin hidupin terus kocok-kocok ya jadi pedal lem dikocok agak lama terus tahan ya tekan terus nebelnya dibuka ini akan saya buka ya dibuka ya ini akan saya buka ya dari bawah cok tahan tahan dявang tahan 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 Tau An Tau 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 Jadi ya Sepertinya Caranya Buang angin rem itu sepertinya Jadi Berarem dikocok-kocok Terus waktu tahan Nempel ini dibuka ya Jadi bisa pakai kunci Ring Sepuluh Atau kunci shock ya Rem Rem Shock Ini sudah cukup ya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh